Jumpa kembali bersama Agri Fanali Channel Warga negara asing atau WNA kini mulai berbondong-bondong masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta Seperti apa info lengkapnya, simak video ini sampai tuntas Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, tolong tekan tombol subscribe warna merah dan bunyikan lonceng notifikasinya Supaya Anda orang yang pertama mendapatkan update informasi terbaru lainnya Sebanyak 11.401 warga negara asing atau WNA tercatat datang ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta Selama 2 pekan lebih dibukanya akses penumpang dari luar negeri Yaitu periode tanggal 15 September sampai dengan 4 Oktober 2021 Kedatangan WNA didominasi dari warga negara Jepang Ujar Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Sam Fernando kepada Tempo selasa 5 Oktober 2021 Data perlintasan WNA di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Periode 15 September sampai dengan 4 Oktober 2021 Mencatat jumlah WNA datang mencapai 11.401 orang Dari belasan ribu WNA yang datang, paling banyak WNA Jepang berjumlah 2.487 orang Kemudian Korea Selatan sebanyak 1.320 orang Selanjutnya di susul China 1.199 orang Amerika Serikat 544 orang dan Perancis 353 orang Pada periode yang sama jumlah WNA yang keluar dari Indonesia mencapai 7.207 orang WNA Jepang paling banyak keluar sebanyak 840 orang Kemudian Korea Selatan 699 orang China 631 orang India 493 orang dan Amerika Serikat 414 orang Sam mengatakan jika dibandingkan saat pembatasan WNA Rata-rata harian kedatangan WNA melalui Bandara Soekarno-Hatta Sudah mengalami kenaikan meski belum signifikan rata-rata 20 orang per hari Mengenai dominasi WNA Jepang dan Korea Selatan yang melintas melalui Bandara Soekarno-Hatta Menurut Sam, rata-rata WNA dua negara tersebut bekerja dan sebagai investor di Indonesia Akses dari luar negeri mulai dibuka ketika Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasona Lawli menerbitkan Permen Kumham nomor 34 tahun 2021 Tentang pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian Dalam masa penanganan penyebaran coronavirus diseases 2019 Dan pemulihan ekonomi nasional yang mulai diterapkan pada Rabu 15 September 2021 lalu Dengan diterbitkannya peraturan baru keimigrasian itu Pembatasan masuknya orang asing ke Indonesia Berdasarkan Permen Kumham nomor 27 tahun 2021 Sebelumnya dinyatakan tidak berlaku Permen Kumham nomor 27 2021 menyatakan Orang asing pemegang visa tidak dapat memasuki wilayah Indonesia Terkecuali visa dinas dan visa diplomatik Sementara itu Permen Kumham nomor 34 2021 penggantinya Membuka kembali akses masuk ke Indonesia Bagi orang asing pemegang visa kunjungan Dan visa tinggal terbatas yang masih berlaku Tempo selasa 5 Oktober 2021 Oke teman-teman informasi ini sekaligus menjawab banyak sekali pertanyaan Bang apakah WNA sudah mulai bisa masuk ke Indonesia Ini jawabannya Dan jika video ini bermanfaat Tolong bantu sebarkan ke seluruh media sosial Anda Dan WhatsApp group Anda Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton